Halo guys, annyeonghaseyo kembali lagi di channel Puspa Marantika Dan buat kalian jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya Supaya dapat notifikasi terbaru, updatean terbaru, video terbaru dari aku Dan buat kalian jadikan channel ini menjadi channel kesayang kalian Jangan lupa juga follow instagramnya Puspa Marantika Arianti Halo guys, welcome to my youtube channel Jadi disini aku bakalan tutorial catok rambut ala korea yang memang sering banget Kalau misalnya di drama-drama korea itu rambutnya kece-kece badai, uni-uninya natural tapi cantik banget Nah disitu aku bakalan tunjukin tutorialnya seperti apa Dan disini aku masih pakai catokan amaran Jadi buat kalian yang udah nonton video aku sebelumnya Itu aku ada review tentang catokan amaran nih Jadi kalian yang belum nonton bisa langsung aja cek review catokan amaran Jadi disini aku udah hidupin ya nih peraturnya Oke kita mulai catok ya Oke yang pertama kita belah dulu rambutnya Bagi menjadi dua bagian Bagian ini diatas itu diikat aja Kalian gulung boleh Atau diikat pokoknya dipisahkan dengan bagian di bawah ya Setelah itu yang bagian bawahnya ini agak diratakan Disisir Nih kita ambil bagian bagian sedikit ini Ya jadi sedikit demi sedikit Agak diratain Catokan amaran Dia seperti ini Putar Agak turun sedikit demi sedikit Turun sedikit demi sedikit Jadi dia seperti ini Catok lagi Itu khusus di bawahnya Tarik di bawahnya Jadi dia jadinya itu seperti ini Gak curly tapi dia itu lebih ke natural Ambil lagi sebagian Jadi ini sedikit demi sedikit Tarik keluar lagi Jadi dia diginiin Ikutin aja alurnya Oke tarik ke bawah Tarik lagi Tarik lagi Tarik lagi Pokoknya lama-kelamaan dia ditarik ke bawah Kalian tarik ke bawah Nih Hasilnya Ini benar-benar gampang banget Kalian cukup Masukkan nih Masukkan lagi Ini gulung masuk keluar Terus ini diputar Catokan amaranya Baru diturun-turunkan aja Turunkan perlahan Sedikit demi sedikit Jadi kalian cukup tarik aja Turun ke bawah Jadi hasilnya udah seperti ini Kayak Kali kecil gitu Ambil lagi sedikit Masukkan lagi Setelah lagi Baru tarik ke bawah perlahan Demi perlahan Jadi tarik aja Perlahan demi perlahan Perlu digulungkan Lanjut lagi Untuk hasilnya lebih bagus kan Itu nanti udah sampai ujung Seperti ini Kalian udah sampai gulung Ujung seperti ini Gulung dikit Gulung dikit Diamkan Beberapa Sekarang di bagian Sebelahnya lagi Itu kalian ambil Sedikit lagi Ini Sedikit demi sedikit Kenapa keluar Supaya dia lebih Bervolum Jadi kalian tarik Sedikit demi sedikit Baru gulung lagi Gulung dikit Oke Jadi dia cukup Di bawahnya aja Ini benar-benar Simple banget ya Kalian cukup Putar lagi Tarik ke bawah Tarik 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 ke bawah Putar lagi Masukkan lagi Baru dilepas Ambil lagi Putar lagi Tarik ke bawah Pokoknya ulangin aja Cara seperti itu Ulangin aja Sampai Benar-benar Mendapatkan Rambut yang Natural Kece badai Tapi lebih natural Nih Ini cantik banget Curlinya Dia jatuh Tapi masih Terlihat lebih natural Ini cocok banget Untuk Kalian Yang Lebih ke Keseharian ya Sering keluar Atau hangout Ini cocok banget Jadi dia gak Kelihatan lebay Dia lebih ke natural Nih Jadi dia cukup Di bawahnya aja Curlinya Putar lagi Tarik ke bawah lagi Gunung lagi Itu aja kerja kita Selama buat video ini Lebih kayak Per Kayaknya aku salah nih Pake baju hitam ya Jadi gak nampak Curlinya Wow Jadi dia lebih Seperti ini Dan ini Cantik Parah Dan ini udah selesai nih Sebelah kiri Dan kanannya Lanjut ke Kita lepasi rambut Untuk Yang belakangnya ini Kita bisa ikat Hubu aja Supaya jangan Tergabung Bikiannya Letak di Depan Jadi yang udah Terkirli Itu letak Di belakang Yang masih lurus Ini Kita agak rapikan Dikit Itu baru Letak di bagian Depan Baru kita mulai Sesi Pencatokan Lambutnya Ambil Bagian Kenapa Catokan ini Dalam Catok rambut itu Dia diambil Sedikit demi sedikit Supaya Dalam hasilnya itu Dia lebih Bervolume Dan pastinya Lebih rapi Jadi kalian tinggal Turunkan Baru Gulung lagi Masuk Jadi dia Kayak Perl Gini Ambil lagi Pokoknya itu aja Kerjanya Ambil Sedikit demi sedikit Gulung Masuk Gulung Masuk Keluar Kedalam Nih Tarik Gulung lagi Itu aja Jadi buat kalian Buat dong Di kolom komentar Bagusnya itu Aku itu Buat Konten apa lagi Yang sesuai Dengan Sahabat-sahabat Disini Sukanya itu Mau Buat makeup Atau seperti apa Kalian bisa Cantukan di kolom Tulangin Sampai Semuanya itu Tercatok Dengan Rapi Dengan Laten Gaya Kali ya Ini memang Bener-bener Ringan Banget Dan Gampang Banget Ya No Endorse Tapi Memang Amara Ini Kalian bisa Lihat Review Videonya Di sebelah Sininya Ambil Selai Lagi Sedikit demi Sedikit Ratain Masuk Gulung Lagi Tarik Tarik Gulung Sedikit Gulung Lagi Tarik Gulung Lagi 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kan udah dicabut tadi catokannya. Itu udah dimatiin. Ini kan masih ada sisa panasnya. Itu kalian bisa untuk catok poni. Dan kalau misalnya kalian mau lebih bervolum, ambil bagian dalamnya ini. Ini sedikit. Ini. Kalian bisa catok. Supaya lebih bervolum. Di sini juga. Intinya kalau misalnya mau lebih bervolum kalian sisa-sisa dari panasnya ini bisa diambil supaya rambut itu lebih bervolum. Nih, aku ganti baju supaya kalian bisa lihat hasil dari catokannya. Jadi hasilnya itu seperti ini. Ini. Lebih cepat. Kalian bisa lihat ya untuk belakangannya. Hasilnya seperti ini. Dia lebih natural. Kalian yang mau catokannya ala Oni Korea. Seperti aku. Langsung aja ikutin tutorial catokannya. Dan buat kalian jangan lupa subscribe channel aku. Jangan lupa juga follow Instagram aku. Oke, stay tune terus video-video terbaru ya. Jangan sampai ketinggalan. Oke, aku pamit dulu. Bye-bye.